Keinformasi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platte membenarkan ada data pemerintah yang beredar seperti yang diungkap hacker Bjorka, namun menurut Menkominfo data tersebut bersifat umum. Joni membenarkan ada data yang beredar, salah satunya oleh hacker Bjorka, namun setelah dilakukan pendalaman, data tersebut bersifat umum dan sebagian adalah data lama. Selain itu, Tim Lintas Kementerian, Lembaga, Badan Cyber, dan Sandi Negara, Kominfo, Polri, serta BIN juga telah berkoordinasi melakukan telahah mendalam atas data yang disebar hacker Bjorka. Sebelumnya, isu kebocoran data negara ramai dibahas warganet setelah hacker Bjorka mengklaim memiliki surat dan dokumen yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo periode 2019 hingga 2021. Bjorka juga mengklaim dokumen yang ia bawal, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara, berlabel rahasia. Joko Widodo periode Kementerian Lembaga, dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaas secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team, ya terkait dengan untuk menjaga data yang, data kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Terima kasih. Terima kasih.